Nah, di video kali ini saya ingin kasih tutorial bagaimana cara tablet Android itu bisa jadi monitor untuk Canon EOS M50. Caranya gampang, yaitu kita hanya memerlukan alat ini dan satu aplikasi. Nah, contohnya kayak gini ya, saya tunjukin dulu contohnya. Jadi kalau misalnya kabel HDMI-nya kita pasang ke kamera, lalu kita colok nih micro USB. Kebetulan tablet saya karena tablet lama, jadi colokannya micro USB. Jadi kalau misalnya kita colok nih, seperti ini, nah layar kameranya akan mati dan berpindah ke tablet saya. Gimana? Keren kan? Penasaran? Yuk kita intro dulu. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, Niko. Di channel ini, saya suka sekali membahas tentang video dan teknologi. Jadi jika kamu suka dengan tema kontennya, ayo dong subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Agar kamu tidak ketinggalan dengan konten-konten saya selanjutnya. Oke, seperti tadi yang ada di intro, saya ingin memberikan video tutorial bagaimana cara saya menggunakan kamera Canon EOS M50 yang bisa disambungkan ke smartphone Android atau tablet Android agar bisa menjadi monitor. Nah, caranya tuh gampang. Pertama, tentu saja teman-teman harus mempersiapkan tablet atau smartphone yang ingin dijadikan ke monitor. Nah, lalu yang kedua adalah kita buka dulu Play Store, ya. Kita buka Play Store, lalu kalian cari yang namanya USB Camera, ya. Jadi ketik aja USB Camera. Nah, dan nanti di sebelah kiri atas, teman-teman bisa lihat nih, ada USB Camera Conic Easy Cap. Pokoknya yang warna orange ini ya, ini kalian tekan, lalu pokoknya kalian download lah, ya. Di sebelah sini kalian download aja. Nah, kalau sudah, teman-teman perlu bisa memasang kayak ini mungkin di atas kamera seperti ini, ya. Berarti ada sesuatu yang bisa dimonting. Nah, kebetulan sini saya menggunakan tablet Asus PhonePad. Ini udah lama banget, Zen PhonePad ya. Kalau nggak salah ya, saya agak lupa sih namanya. Tapi ini Asus PhonePad 7, pokoknya Android lama. Itu saya punya mountingnya seperti ini nih, cakarnya seperti ini ya. Nah, ini karena ukurannya bisa pas, jadi bisa langsung saya swipe seperti ini berarti. Nanti kalau misalnya teman-teman punya Android yang lebih gede dari ini, tenang aja. Ini tuh bisa digedein seperti ini loh. Kalau nggak salah ini muat sampai iPad Pro yang 10, apa? Yang 10,9 inci lah, yang 11 inci gitu. Ini gedenya ya, kalau yang 12,9 masih kegedean gitu. Tapi setidaknya Samsung Galaxy Tab, Android-Android lain kayak Huawei atau misalnya iPad juga bisa sampai pokoknya yang 11 inci aja ya, potokannya ya. Kayak gitu. Nah, baru setelah itu, jangan lupa supaya bisa di mounting, kita perlu skrunya yang buat pasang ke atas kamera nih, seperti ini nih. Nah, ya bisa kelihatan kan? Yang seperti ini. Jadi ini bisa saya pasang di sini. Lalu kita bisa pasangkan di atas kamera. Nah, ini karena skrunya ada dua, agak ribet nih masangnya nih. Nanti ini bisa kita pasangkan ke sini. Terus kita kencangin deh. Nah, ya mungkin teman-teman juga kalau misalnya punya kamera Canon EOS M50 kan pasti udah pada tau ya, kalau misalnya layarnya ini bisa di flip screen seperti ini, kayak gitu. Tapi ya, mungkin ada beberapa dari kalian merasa, ih layarnya masih kekecilan, makanya mau layar lebih gede, misalnya menggunakan tablet seperti ini, kayak gitu. Nah, kalau misalnya HP Androidnya udah disiapkan dan mountingnya udah disiapkan, berikutnya tentu kita akan menghubungkan dari kamera ke smartphone atau tablet ya, kayak gitu. Nah, untuk menyambungkannya itu, saya pernah membahas produk ini. Produk ini adalah, ini dia, Video Capture USB. Kalau misalnya teman-teman belum tahu tentang Video Capture ini, bisa lihat videonya nanti di sini ya. Nanti cek aja videonya di sebelah sini. Oke? Nah, pada dasarnya, namanya Video Capture itu kan adalah menangkap gambar lalu ditampilkan ke layar atau ke komputer, seperti itu. Jadi kita anggap aja, gambar yang ada di dalam kamera ini akan ditangkap oleh alat ini, lalu akan ditampilkan ke tablet ini. Nah, colokannya gampang kan? Ini adalah colokan HDMI, berarti tentu kita perlu kabel HDMI. Nah, di sini nih, saya punya kabel HDMI. Jadi ini adalah kabel HDMI pendek ya. Kalau nggak salah, ini ukuran yang 30 cm. Jadi dari HDMI ke HDMI. Nah, karena itu, ini bisa kita pasangkan ke sini. Set! Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, teman-teman pada tahu kan, kalau misalnya kamera Canon EOS M50 ini, itu colokan HDMI-nya bukan yang HDMI yang seperti ini. Dia itu adalah HDMI yang lebih kecil, yaitu kita sebutnya micro HDMI. Nah, karena itu, saya perlu adapter nih, dari sini, dari HDMI biasa, ke micro HDMI. Karena itu, saya menggunakan adapter yang ini. Ini sebenarnya merek Lindy, dan lumayan cukup mahal, tapi saya sangat jamin dengan kualitasnya. Karena itu, saya beli micro HDMI ini. Kalau misalnya teman-teman perlu yang lebih murah juga, lebih banyak kok, mungkin bisa berhasil. Hanya karena saya pengen menjamin bahwa ini berhasil, saya beli yang adapter yang lebih bagus, kayak gitu. Nah, ini pokoknya merek Lindy. Teman-teman bisa cek deh di marketplace. Oke, jadi ini kita bisa masukkan ke sini. Jadi, bentuk setup-nya baru seperti ini. Oke, nah, itu kan tadi berarti kalau ke kamera, udah selesai. Sekarang kita masukkan ke tablet. Nah, untuk masukkan ke tablet, kan ini kan colokannya USB ini. Berarti kan kita belum bisa dong masukkan ke sini. Berarti kita perlu satu kabel lagi untuk mengadapter dari USB ke micro USB. Nah, kalau misalnya teman-teman HP-nya adalah colokannya itu ke USB-C, itu juga bisa, teman-teman. Jadi, dari USB ini ke USB-C. Cari aja kabelnya gitu ya. Oke, karena itu, ini adalah kabel adapter saya. Ini merek dari Fention ya. Jadi, USB yang female ke micro USB yang male. Jadi, kalau misalnya ini, jadi bisa kita colokin ke sini. Seperti itu. Jadi, ini nanti bisa dicolokin ke tablet. Nah, ini ya, kita tunjukin nih, cara pasangnya. Oke, jadi yang pertama tadi, yang micro HDMI. Ini masih belum di swipe ya. Oke, sorry-sorry. Kita ulangin ya. Ini yang micro HDMI, kita pasangkan dulu ke kamera. Seperti ini. Sep. Nah, kalau sudah kepasang, kita tinggal memasangkan ini ke tablet atau smartphone kalian. Jadi, kita pasang seperti ini. Tep. Nah, dan dia akan otomatis jadi monitor. Gimana? Keren nggak? Wih, jadi kalau misalnya teman-teman pengen tablet kalian atau smartphone kalian jadi monitor seperti ini, cuma cukup dengan setup seperti ini, kalian bisa deh membuat tablet kalian menjadi monitor. Kayak gitu, teman-teman. Nah, itu dia video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi wawasan kamu terhadap kamera Canon EOS M50. Kalau bisa, dipasangkan ke smartphone atau HP Android atau misalnya tablet Android. Itu jadikan monitor. Gimana? Keren kan? Oke, sampai ketemu lagi di video saya yang lainnya. Niko undur diri. Sampai jumpa. Ja, matane. Sampai jumpa.